coba cicipi gimana soalnya apakah enak enak assalamualaikum teman teman kembali lagi dengan bucin food sekarang bucin food mau membuat kerupuk sebelah pedas dan ini teman teman bahan bahannya aku disini pakai kerupuk kerupuknya 250 gram yang putih untuk bumbunya aku pakai desaku ketumar bubuk, aku pakai ban cabai level 15, aku juga pakai roiko sapi dan aku memakai ladaku ayo teman teman mari memasak, jangan lupa siapin bahan bahannya ya oh iya teman teman pertama kita nyalain apinya ya apinya harus kecil banget karena ini kunci biar kerupuknya enggak ngembang ya nah teman teman setelah kita tadi nyalain apinya dengan sangat kecil sekarang kita masukin minyaknya ya minyaknya ini harus agak banyak soalnya biar si kerupuknya itu kerendam semua ini sekitar minyak untuk kerupuk 250 gram ya dan kita jangan nunggu minyaknya panas nanti kalau minyaknya panas pasti kerupuknya keburu ngembang nah setelah ini kita harus buru-buru masukin kerupuknya nah kayak gini teman teman jangan lupa diaduk-aduk terus ya nah proses ini tuh cukup lama kita harus ngaduk-ngaduk ini sekitar 5 sampai 10 menit agar kita tuh apa ya biar mematikan kerupuknya gitu loh jadi biar kerupuknya itu enggak ngembang kayak kerupuk-kerupuk biasanya nah kita harus sabar ya teman teman karena proses ini emang cukup agak lama nah setelah beberapa saat kita gedein lagi apinya ya agar kerupuknya matang dengan merata dan kita akan lihat hasil selanjutnya nah ini dia teman teman setelah tadi diaduk beberapa menit kita gedein apinya dan kita aduk-aduk lagi kerupuknya itu jadi gini matang merata tapi enggak ngembang dan dijamin ini tuh renyah banget dan enggak keras kayak kerupuk mentah wow nah sekarang ada 4 melacik bumbu pertama kita masukin bonchabé level 15 nya ya lalu kita masukkan sedikit ladaku sesuai selera aja ya guys kita masukkan sedikit roiko sapi dan yang terakhir kita masukin desaku ketumbar bubuknya guys ini bumbunya dijamin emang enak-enak mantap kita aduk semua ya sampai semuanya teraduk dengan rata setelah semua bumbu racikan tadi tercampur dengan rata sekarang kita mix dengan kerupuk sebelah pedasnya ya kita aduk-aduk terus oh iya guys ini tuh akan lebih enak jika kita pakai daun jeruk ya cuman aku ini lagi enggak ada daun jeruknya tapi kalau kalian mau nambahin nanti daun jeruknya boleh kok itu akan lebih emang nah kita aduk-aduk terus kayak gini ya biar bumbunya merata hmmm wah bener-bener ngiler nih ini cocok banget ya buat option camilan kalian di rumah buat di rumah-rumah aja pasti kalian inginnya terus berkreasi cobain ini resep kerupuk sebelah dari bucin food dijamin emang hmmm wow oh iya guys sekarang kita punya model-modelan buat mencicipi masakan dari bucin food ini dia ini dia seblaknya ayo coba cicipi gimana soalnya apakah enak? enak terasa gurihnya? terasa oh iya teman-teman ini boleh dicoba di rumah ya betul oh iya teman-teman jangan lupa untuk terus menantikan keseruan kita di resep ya ingat makan ingat bucin food daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati